Saya tuntut Bapak Ibu sekalian, memberikan contoh salah satu ibadah ini yang sering orang tanya. Yang ada ibadah yang Allah buat terakhir, agar kita bisa sering komunikasi dengan Allah secara langsung dalam operatornya. Doa. Langsung, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Apa saja yang disampaikan? Kita kalau mau bertemu sama wali kota, sekretaris lah, janji dulu, proposal dulu, diundang kapan, macam-macam syaratnya. Ini enggak. Sama Allah SWT, langsung Allah kasih doa. Pertanyaan sering muncul di pekaitan saya begini. Ustaz, kalau saya berdoa, bagaimana saya tahu bahwa Allah sudah terima? Ini pertanyaan penting, ya? Begini jawabannya, teman-teman sekalian. Kalau kita berdoa kepada Allah, asal memenuhi syarat. Ingat semuanya syarat, ya? Kalau ada kampus, nih, di kota dari Papan ini, ada kampus, kemudian teman-teman mau masuk. Tapi di semua lewat, jadi nama-temannya, saya mau kuliah di sini. Tapi enggak pernah ikuti syarat, enggak pernah daftar, enggak pernah bawa ijazah. Memangnya caranya bisa masuk, enggak mungkin. Harus ikuti syaratnya. Syaratnya doa, harus ikhlas. Karena Allah SWT. Yang kedua, tidak boleh minta yang halal. Minta dikasih riski sama Allah untuk dipakai berzinah. Tidak mungkin. Juga tidak boleh terkesan-kesan. Ucapannya harus santun. Kita kalau minta dinaikkan gaji oleh atasan, tidak mungkin kita terlihat-lihat. Tidak mungkin kita marah-marah. Tulis dengan rapi. Tulis semua mohon-mohon. Puji-puji baru kemudian minta. Itu hanya untuk dinaikkan gaji. Sama Allah kita minta kesehatan, kekuatan, keturunan. Selamat dari neraka, masuk suruh kebanyak. Harus santun. Tidak terkesan-kesan menikmati prosesnya. Karena memang Allah menciptakan proses. Jadi teman-teman gini. Kalau kita minta lagi lapar. Ya Allah, hilangkan lapar saya. Saya tanya. Tiba-tiba laparnya hilang. Ada prosesnya. Nah, Allah pasti ada orang yang kasih kita makanan. Dikasih ada orang yang kasih uang, kita dapat duit. Kemudian kita beli makanan. Makanan itu pun diproses. Makan dulu dikunyah. Masuk ke usus. Baru kemudian hilang laparnya. Proses ada. Halus. Kita minum dulu. Kita minum dulu baru hilang halusnya. Capek. Ya Allah capek, ya Allah. Apakah tiba-tiba hilang capeknya? Tidak. Tidur dulu. Bangun tidur baru hilang capeknya. Sakit. Ya Allah sembuhin. Nanti Allah tuntun dulu. Jawaban doa datang dalam bentuk sinyal. Ini penutupan bahasan kita. Begini maksudnya. Kalau waktu itu lagi berdoa. Ya Allah sembuhin saya. Lalu Allah asasi doanya diterimanya. Baik. Kemudian. Ini karena antum di kantor. Jadi bahasa kantor. Ya Allah beri saya jodoh. Allah terima. Ya Allah muda dusi. Allah terima. Dari mana saya bisa tahu kalau Allah terima? Datang dalam bentuk sinyal. Begini misalnya. Besok pagi ada teman yang mampir ke rumah kita. Atau ke perabat. Lalu kita ngobrol-ngobrol. Begini, begitu, begitu. Ceritain macam-macam. Terus tiba-tiba. Gitu kan. Terlintas satu pembicaraan tentang penyakit kita. Lalu dia bilang. Setahu saya. Ada dokter yang bagus di sana. Itu jawaban dua tiba. Kita ke sana. Konsultasi cocok. Resetnya cocok. Sendih. Pertanyaannya. Dokter sama ubat yang sendih. Bukan demi Allah. Itu jawaban dua. Karena kalau Allah belum mau kita sembuh. Kaya dokter spesialis dari manapun. Orangnya semalam pun tidak akan sembuh. Ya Allah mudahin jodoh saya. Ini kadang-kadang saya uruskan. Kalau ada yang masih belum nikah. Atau mungkin anak-anaknya. Ingat. Selalu salahin Allah. Allah belum kasih saya jodoh. Ini dari mana ini? Datang dalam bentuk sinyal. Ya. Kata ulama tidak ada manusia. Tidak ada jodohnya. Subhanallah. Tidak ada. Walaupun dia lupuh ada sinyalnya. Ada kecenderungan. Ada orang yang suka. Ada yang tawarin anaknya. Cuma dasarnya dia yang rewel. Dikasih tinggi. Jangan mau. Saya mau pendek. Dikasih putih. Saya mau hitam. Dikasih purus. Saya mau. Tolak. Tolak. Tidak mau. Tidak mau. Terus kirimin sinyal. Terus datang. Ditolak. Sampai dia sudah tua pun. Masih dikasih sinyal biasanya. Tapi nolak. Dia yang rewel. Itu sinyalnya. Ketak tangkap sinyal itu. Ya Allah mudahin jodoh saya. Besok ada teman yang telpon. Atau kita pernah melamar dari perusahaan. Datang panggilannya. Ada teman datang bisnis ini. Saya mau bisnis ini. Mau buka butik. Kita tangkap sinyalnya. Siapa mengerakkan dia untuk datang menawarkan kita. Baik. Cari tahu siapa dia. Cari tahu modal usahanya. Kemudian kita pinjol lokasinya. Tangkap sinyalnya. Investasi. Ada sinyal. Pokah menangkap sinyalnya Allah. Jadi Allah tidak mungkin diturunkan tangan dari langit. Memberikan sesuatu kepada kita. Kalau kita minta obat Allah. Sengguh Allah tidak memperlihatkan obat dari langit. Jodoh Allah tidak memperlihatkan manusia. Kalau kita minta rezeki Allah tidak memperlihatkan duit. Tapi Allah kasih dalam bentuk sinyal. Pekal menangkap itu. Seperti itu. Jadi ini kurang lebih gambaran kita tentang. Mengenal Allah s.w.t. Teman-teman sekalian. Kalau kita sudah tentang Allah. Yang di langit sana. Dia yang menciptakan segala satunya. Baik atau buruk. Maka ingat. Kata kuncinya. Jangan pernah meminita. Memohon. Takut. Menyembah kecuali Allah s.w.t. Kul inna solati. Walusuki. Womahiyaya. Womahmatillahi wabil alami. Katakanlah. Ikrawkanlah. Bahwasannya hidupku. Matiku. Ibadahku. Semuanya. Solat. Sembelihanku. Hanya untuk Allah s.w.t. Alam semesta. Jadi itu seperti itu kurang lebih gambar ini. Mereka-mereka kita bahas pada hari ini. Bermanfaat insyaAllah. Dan semoga Allah s.w.t. Mengerkai majlis kita ini. Dan kita juga sejenak. Mendoakan setelah-setelah kita. Yang sedang tersiksa. Untuk termiannya dimanapun. Di Myanmar. Semoga Allah s.w.t. Dan juga di Palestine. Di Syria. Di Iran. Di Yemen. Dimana pun mereka berada sekarang. Di Uganda juga. Dan juga di berkecamuk. Semoga Allah s.w.t. Menenangkan. Dan juga Allah mempartisipasikan kita dengan mereka beri pahala. Baik dengan doa kita. Dengan harta kita. Dan juga dengan jiwa kita. Yang kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan insyaAllah. Sekiranya kita bahas bermanfaat. Dan lebih kurangnya tolong dimaafkan.